Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sekalian Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saja semoga kita semua dalam keadaan sehat semua Pada akhir-akhir ini saya sering ditanya oleh sahabat PKB Milenial Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Pali Tentang hubungan NU dengan PKB Dan juga tentang PKB saat ini komitmen Berjuang atau bergerak bersama NU Lantas ada juga yang mengatakan bahwa NU tidak berpolitik NU ada di mana-mana Tentu saja pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa PKB tidak bisa akan lepas dari NU Karena kenapa? Karena PKB didirikan oleh PBNU pada tahun 1198 Pasar reformis bahwa NU harus mendirikan sebuah partai politik Pada saat itu Ketua PBNU Kiai Hajab Terahman Wahid Dan akhirnya mendirikan partai kebangkitan bangsa PKB tentu saja adalah sebuah partai alat politik dari NU dalam berpolitik Tetapi PKB tidak pernah menjadikan NU sebagai alat politik Tentu saja PKB berkomitmen membangun NU Salah satu dari semangat perintah dari Dewan Pimpinan Pusat DPIW sampai ke DPIW Salah satunya adalah menghormati adab kita terhadap KGNU Dan memasang lambang nada tulang lama di setiap kantor DPIW, DPIW, bahkan DPIW Dan yang paling penting adalah memberikan infaks bagi anggota DVR Setiap bulan kepada PKB dari tingkat DPIW sampai DPIW dan DPIW Sebagai contoh kalau tidak salah saya dengar DPIW memberikan 200 juta per bulan untuk BPNU Sementara DPIW, sumsel memberikan 10 juta untuk BPNU Dan cabang-cabang lain sesuai dengan kursi-kursi yang ada di kekuatan tersebut Nah tentu saja dengan ada pendapat bahwa NU ada di mana-mana Ini sebuah bentuk berkah jika ada partai politik yang lain Ingin seperti PKB bersama-sama membesarkan NU Ini adalah bagian berkah kita semua Monggo! Sekarang kita sama-sama jika partai politik lainnya memasang lambang atau logo NU di kantor-kantor partai Dan juga memberikan infak bagi DVR setiap bulan untuk membesarkan NU yang ada di mana-mana Karena kita sama-sama membesarkan NU NU adalah untuk umat Tetapi PKB mau tidak mau, suka tidak suka, kenapa harus ada bersama dengan NU? Karena PKB adalah sadar diri Karena PKB dilahirkan oleh BPNU Dan sebab itu wajib hukumnya untuk membesarkan adat atau ulama Semoga ini berkah untuk kaum milenial PKB Kepuatan paling tetap semangat Bahwa PKB adalah sebuah berpolitik itu adalah ibadah Dan ber-PKB itu adalah berkah Karena PKB didirikan oleh para kiai Dan para ulama Kita tetap menghormati dan menjunjung tinggi NU Karena NU adalah orang tua PKB Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh